Intro Setiap provinsi di Indonesia mempunyai aneka ragam jenis tanaman bambu baik tumbuh secara liar ataupun sengaja ditanam di lahan pertanian Pada umumnya, bambu dapat dijadikan sebagai bahan yang indah dan eksotis Setelah diolah menjadi berbagai macam kerajinan yang menjadi produk rumah tangga yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari Saat ini, sikap seputar informasi komoditas pertanian akan memberikan informasi unik dan menarik dari bambu yang menjadi komoditas ekspor kekinian yaitu gigar bambu yang berasal dari isi dalam ruas bambu Bagi Anda yang belum pernah mendengar dan melihat isi pada ruas bambu seperti ini silahkan ikuti terus video ini ya Jika Anda memotong dan membelah bambu serta menemukan isi di dalam ruas bambu yang berbentuk seperti pasir atau bongkahan kerikil seperti ini Jangan dibuang ya Bigar bambu adalah kristal bambu yang telah membeku yang terdapat pada ruas-ruas dan sambungan bambu Memang tidak semua jenis bambu akan menghasilkan gigar bambu Jenis bambu penghasil gigar bambu adalah jenis bambu buluh spesies Gigantocloa scortecini dan spesies Skisostasum zolingeri Jenis bambu buluh tersebut banyak dijumpai dan tumbuh di sepanjang aliran sungai dan hutan pedalaman Sumatra Utara seperti Sibulga dan Padang Sidempuan Pada umumnya Bigar bambu dapat ditemukan pada ruas batang bambu yang ketiga dan keempat dari permukaan tanah Perlu kami informasikan bahwa bigar bambu ini termasuk barang yang bernilai jual tinggi karena menjadi komoditas ekspor kekinian yang banyak diminati oleh negara China, India, Hong Kong, Vietnam, dan Macau Pada perdagangan internasional, bigar bambu dikenal dengan sebutan Tianzu Wang, Tabasir atau Bambu Kampo Bigar bambu dihargai sangat mahal di negara timur untuk keperluan pengobatan Tabasir sangat diminati digambarkan bersifat dingin dan rasanya manis Saat ini petani bigar bambu masih sedikit padahal komoditas ini mempunyai potensi ekspor yang sangat menguntungkan Negara-negara seperti China dan India membutuhkan bigar bambu untuk bahan baku obat-obatan Manfaat bigar bambu pada budaya pengobatan tradisional di India, China, dan Asia lainnya sebagai pengobatan asma, penyakit kejang, muntah-muntah, meredakan batuk, dan lain sebagainya Saat ini bambu menjadi salah satu alternatif penunjang perekonomian masyarakat desa karena banyak dicari Demikian informasi ekspor kekinian Jangan lupa subscribe agar anda yang pertama kali mendapatkan informasi terbaru dari kami Jangan lupa subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe